Hai Andi, apakah kamu merasakan bahwa cuaca begitu panas akhir-akhir ini? Saya pikir juga begitu. Tadi malam saya begitu berkeringat, sehingga tidak bisa tidur dengan nyenyak, sehingga saya harus menyalakan AC sepanjang malam. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak tahu. Mungkin karena aktivitas gunung berapi yang meningkat atau pemanasan global yang semakin parah. Oh gitu. Sekarang bulan Mei. Semoga di bulan September kita sudah merasakan musim hujan, sehingga cuaca akan tidak terlalu panas. Saya harap juga begitu. Jika kamu berkesempatan untuk pergi, kemana kamu akan pergi? Aku ingin pergi ke Spanyol. Aku mendengar bahwa di Spanyol cuacanya sangat dingin dan bersalju di musim dingin. Itu adalah ide yang bagus. Bagaimana denganmu? Saya ingin ke Kanada. Kenapa begitu jauh? Jika kamu ingin merasakan empat musim yang berbeda, kamu bisa ke Jepang, Korea, atau Italia. Karena saya memiliki beberapa keluarga di Kanada, sehingga ketika saya pindah ke sana, saya tidak kesulitan untuk hidup. Hmm, gitu. Hebat sekali, Tina. Nah, berapa persen yang kalian pahami dalam percakapan tersebut? Jika belum paham, tidak apa-apa. Marilah belajar bersama. Kosa kata tentang musim dan cuaca. Musim hujan. Musim kemarau. Musim semi. Musim panas. Musim gugur. Musim dingin. Mendung. Berawan. Cerah. Hangat. Berkabut. Panas. Dingin. Sejuk. Kalimat tentang cuaca dan musim. Cuaca hari ini panas sekali. Hujan deras sekali. Cuacanya sangat sejuk dan nyaman. Hujan sedang turun, tapi gerimi saja. Sepertinya hujan tidak akan berhenti segera. Hari ini cerah dan tidak berangin. Kita akan menghadapi hujan deras di beberapa minggu ke depan. Pertanyaan tentang cuaca. Bagaimana cuaca sekarang? Bagaimana cuaca di kotamu? Bagaimana perkiraan cuaca besok? Berapa temperatur sekarang? Apakah kamu pikir akan bersalju hari ini? Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!